Hai, berjumpa lagi dengan Sir David dalam eksperimen kelas Hari ini kita akan membuat senter dari botol bekas Apa saja alat dan bahan-bahannya? Yang pertama, siapkan satu botol bekas Dua buah batrai Satu sempat batrai Satu buah saklar Sepasang pencepit buahnya Satu buah lakulet Satu buah tutup botol Satu buah isolasi Paru Dua buah kabel Satu buah paku Dombol isolatif Kater Dan gunting Bagaimana cara membuatnya? Let's do this Pertama-tama Kita akan memotong botol bekas ini Menggunakan Kater dan gunting Kita akan potong botol Sesuai dengan Garis yang ada di botol ini Kita akan membuatnya Kemudian kita akan potong juga botol di bagian bawahnya Ingat supaya rapi potongnya, ikutin sesuai garis ya Setelah kita potong seperti ini, kita akan potong botol ini sesuai dengan garis tengahnya Coba kalian perhatikan ada garis dari atas ke bawah, kita akan potong menggunakan kunci Hasilnya seperti ini ya Kemudian botol yang kita sudah gunting, kita akan buat tempat untuk gagal seternya Ukurannya sesuai dengan kepala botol Jika sudah sesuai dengan ukuran tutup botol, kita beri perekat atau double isolatif Itu juga kita beri perekat di bagian bawahnya Seperti ini ya hasilnya Kemudian kita akan membuat lubang pada bagian gagal senternya Sesuai dengan ukuran saklarnya Kita akan potong menggunakan cutter Bagian selanjutnya, kita akan merangkai komponen-komponennya Ambil tempat baterai Dan satu buah kabel Kemudian kita akan rekatkan di bagian yang negatif Yang negatif berwarna hitam Kita akan sambungkan Kemudian kita pasang baterainya Dan terbalik ya Kemudian kita masukkan Dari belakang Tempat baterainya Kita masukkan ke dalam gagal senternya Lalu kita keluarkan kabel yang berwarna merah Atau yang positif Kabel yang warna merah ini Kita masukkan ke salah satu lubang saklar Kemudian kita ambil satu kabel lagi yang warna merah Kita masukkan juga ke lubang yang satunya Kemudian kita putar Kita masukkan kabel yang berwarna merah Dan kita pasang saklarnya Selanjutnya, kita siapkan untuk pencepit buayanya Kita lepaskan dari karetnya Dan kita masukkan kabel ke dalam lubang pencepit buayanya Begitu juga dengan yang positif Atau yang kabel yang berwarna merah Jika sudah Kita masukkan kembali ke dalam pengungkusnya Ingat ya Yang merah Kita masukkan ke dalam karet yang merah Yang hijau Kita masukkan ke dalam karet yang utam Berikutnya Kita akan memberikan lubang Di bagian tutup botolnya Dengan menggunakan pasu Setelah kita lubangin Kita masukkan lampu lednya Kedalam lubang Kemudian kita tutup kembali Bagian penting yang harus Anda mengerti adalah Kita harus tahu Bagian yang positif Dan bagian yang negatif Dari lampu led ini Coba perhatikan Kaki dari lampu led ini Yang satu Ukurannya lebih panjang Dan yang satu Lebih pendek Kita harus tahu Yang panjang Itu adalah Untuk yang positif Atau kabel yang warna merah Kita cepatkan ya Untuk yang pendek Kita gunakan Kabel yang warna hijau Yang hitam Atau yang negatif Coba kita hidupkan Apakah menyala Wow Ternyata menyala Jika sudah menyala Maka kita akan Masukkan Kabel-kabelnya Dan kita Pasang Kepala Sensor kita Kita akan pasang penutup Menggunakan tutup botol Di bagian Belakang Sensornya Bagian terakhir Bagian terakhir adalah Kita akan Menunggu Gagal Sensor ini Dengan Isolasi Yang berwarna-warni Supaya kelihatan Lebih cantik Kita pupas Doppel isolatifnya Kemudian kita Tempel dengan Isolasinya Tara Inilah hasilnya Bagus bukan? Demikianlah eksperimen kita Hari kini Sampai ketemu Dalam eksperimen Berikutnya Tidak 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 Tidak